Sampai jumpa di video selanjutnya. Petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional, Poresta Bandung dan Petugas Lapas menggelar Razia Dadakan bagi seluruh warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2 Jelekong di Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung. Razia dilakukan bertujuan untuk mengantisipasi peredaran narkoba di dalam lapas. Razia meliputi tes urin, pemeriksaan kamar serta pemeriksaan lemari. Dari hasil pemeriksaan kamar, petugas gabungan berhasil menemukan dan menyita senjata tajam buatan yang terbuat dari bahan seadanya dan sengaja disimpan oleh warga binaan di dalam kamar. Menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkoba kelas 2 Jelekong, Gun Gun Gunawan, seluruh warga binaan yang ada di lapasnya sangat kooperatif dengan digelarnya Razia tersebut. Dirinya juga menyampaikan penemuan benda tajam di dalam lapas ini telah diminimalisir pada hari Sabtu minggu lalu. Masalah nanti Pako masih ada okno, itu okno. Tapi secara keseluruhan tadi bisa kita lihat sendiri kan. Dan ini ternyata walaupun hari Sabtu kemarin kita sudah rajia, masih muncul lagi dibuat baru. Tapi dalam bentuk sajam-sajam yang praktis, insiden-insiden mereka buat. Ada gagang sendok dibuat bisa menjadi pisau. Gagangnya dibuat dari gagang bekas korek gas. Dengan digelarnya Razia gabungan di lapas narkoba kelas 2 Jelekong diharapkan dapat menambah tingkat kenyamanan dan keamanan.